Eh dia nih jago deh, coba ping, gini ping Bargo, bargo, bargo Jangan, jangan, jangan Iyalah kalo menurut gue kayak Yaudah kalo lu gak suka gak usah lu keterin gak sih? Dia bilang SLR Apa nama? Kuping saya kayaknya jauh Kenapa? Siapa namanya? Maju Itu dia kalo udah ngantung ya? Dia remonci Oke kembali lagi sama kita di Cerita sama kita Ceritain aja Di sini Heboh banget ya Kali ini kita kedatangan nih Pak Salah satu temen kita yang sangat fenomenal Parah Fenomenal abis Coba mas, kenalin mas, namanya siapa mas? Saya Asep Sudiono dari Asep Sudiono 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 Jadi saya namanya ada unsur Jawanya di belakang Oke Oh orang Jawa Jawa Sunda Jawa Sunda, Jawanya? Ibu Purwokerto, Jawa Ternak Ayah Kuningan Oke Kuningan Panggilannya siapa? Asep lah pastinya Enggak James Bond Enggak ya? Enggak ya? Boleh masuk 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 Mas Asep Ya oke Tinggal di sini udah lama? Udah lama saya dari 2002 Pas lulus SMP udah di sini mas Di Bekasi? Di Bekasi Asli Bekasi tapi Enggak kan? KTP sini KTP sini? Terus? Kalo asli mah Kuningan bang Asli Kuningan Asli Kuningan Dia juga Kuningan nih Saya Kuningan mas USA tapi dia Kuningannya Hei Anggap Kita tau dia Coba Pak Elu mau nanya gak Pak? Di sini tuh kegiatannya apa aja tuh mas? Kesehariannya? Kalo kesehariannya Ya paling bangun tidur ngopi gitu kan? Layaknya orang biasa lah gitu Kalo kegiatan yang lain-lain di luar ya paling main-main kafe-kafe gitu Oh berarti masnya sering nongkrong di kafe? Sering nongkrong di komposisi? Komposisi paling the best pokoknya ya Komposisi paling the best pokoknya ya The best Eh parah Punya hobi gak? Hobi nyanyi sih bang Wih boleh tuh coba sedikit nyanyi Coba 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 Nyanyi apa? Bebas ya lah ya Tapi gue pernah denger suaranya Ntar kita begini pikir Enggak gue pernah denger suaranya Dia mirip banget sama vokalisnya Siapa tuh? Aduh Bukan 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 Ah? Borel noah Alisnya Ariel Noah Noah Pernah dia waktu itu nyanyi Dia suaranya mirip banget sama kaya Ariel Gila ya Ya emang apa namanya Kiblatnya kesana sih Kalo saya musik Indo Oh berarti bukan ke Mekah nih kiblatnya? Oh bukan ya? Untuk kiblat bukan Musgin bergumil emang kesitu bang Oh oke Kalo bukan musik Indo saya kesana Ke noah lah Oke oke Berarti musik banget ya? Musik banget Asik banget Punya band gak? Kalo punya band sih enggak Enggak Masih belum lah Masih belum Tapi pengen? Pengen Nanti kita buatin ya Ntar kita ngomong sama Mas Bowo Dibuatin Sejauh ini hobinya berarti cuman nyanyi? Musik doang? Atau ada yang lain? Kadang-kadang main bola sih Woy Main bola Bisa main bola Bola apa? Bola tenis? Bola tendang lah Bola sepak Oh Sepak bola Saya lebih suka di posisi keeper Oh keepernya ya Suka menangkap berarti ya Iya Oke Lu mau ditangkep woy Gimana? Gak sikit Katanya suka main golop saya Hah? Suka main golop Main golop Main golop Main bola ya Oke Makanan dong Atau minuman kan sering nih katanya ke cafe-cafe nih Favoritnya sih apa sih kalo nongkrong gitu Lemon tea Lemon tea Americano copy Itu yang ada di komposisi ya? Iya Itu paling the best sih emang Americano sama lemon tea nya Pokoknya gue minum itu gak bisa tidur banget Kenapa tuh? Gak tau kenapa Oh Kayaknya kebanyakan dan? Atau gimana? Enggak Eh jangan deh Gak sih kalo di komposisi ini Sering nongkrong di komposisi Berarti ada temen juga di komposisi Atau yang mau nongkrong sendiri aja? Nongkrong sendiri aja Nongkrong sendiri aja Nongkrong sendiri aja Kalo untuk temen ya Jauh-jauh sih bang Jauh-jauh? Jauh-jauh? Ajak dong temen-temennya buat nongkrong di komposisi ya kan Komposisi kan tempatnya asik kan Iya sih Anak mudah banget sih Iya Meskipun kita udah tua ya Tuaan gue kayaknya Emang berapa umur bang? Saya Umur 33 33 33 Berarti kelahiran 91 Wih 91 ya? Iya Oh lu ngobrol dulu ya Gue coba ngitungin umur gue Hahaha Di umur yang segini udah punya pasangan Atau belum nih? Mas Asep Kenapa sama dengan masa lalu kan? Wih kenapa tuh Eww Masa lalu emang ini banget ya Emang kalo boleh tau kenapa Masa lalu ya Apa wanita Adalah seseorang yang mematahkan hati layak Kenapa tuh? Kenapa tuh? Boleh 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 Masalahnya dengan keadaan lah Sebenernya kalo keadaan uang ada gitu kan Terus keluarga juga mendukung Padahal lu udah dikasih restu nih bang Dari keluarga cewek ini tinggal Pokoknya tinggal diberet nikah gitu kan Hmm Tapi semua itu hilang lah Hmm Karena Kekurangan biaya ya? Kan ada nikah masal tau? Iya Gak mau jumat di KUA Gak mau yang ke KUA aja Gak mau yang ke KUA Gak mau yang ke KUA Gak mau yang kayak gini Luh sih nikahin usapa? Gak ke KUA Gak ke KUA Gak maksudnya Maksudnya bukan gitu bang Terus sekalai umum aja Hmm Tapi kan kalo nikah itu kan Kan bisa di KUA Tamen-temen kita tuh variety Pada bakal masing-masing gitu Kayaknya kwarang serlo Sakini kukang per Wellang seti Oh oso Oh kayaknya kue Kek kue Tapi rencana Adalah mau nyari pengganti si perempuan itu gak? Oh ada sih Ada Ada yang mau labeled beberapa lah Emang Mereka Une Asal kayak gimana sih kayak saya nggak sama-sama orang kuningan intinya menjaga sholat kalau dia nggak sholat dia, dia kapir udah gagal, terus? ya gagal dong mas ya saya nggak lagi mas kalau masalah kekesian dan yang lain-lain ya saya pengangguran mas intinya satu di agama oh agama ya, berkerudung ya? kan kalau malam tetap aja dicobot kerudung ya ya nggak masalah, kalau di dalam rumah kalau di luar nggak boleh dosa oh dosa ya pokoknya 5 langkah keluar tanpa hijab itu udah berdosa keren, keren lubung tangan lu mas Asep 5 langkah ya? kayak lagu tuh beda cok nah ini kriteriannya serem juga ya mas Asep ya kok serem sih emang seharusnya begitu dong emang ya? enggak sih ya karena pertanyaan utama yang nanti akan saya tanyakan gitu mau nggak sih lu ketika jadi istri gua tuh mau nggak ke surga gitu kan caranya gimana nih? saya kan kemimpin nih akan jadi iman dari keluarga ya pastinya jaga sholatnya dulu oh yang penting sholatnya asik banget jelas keren banget subhanallah itu amal-amal yang lainnya pasti baik ya mbak tapi nih misalkan dapet nih kriterianya dia pakai kerudung rajin ibadah terus apa lagi tadi? pokoknya keimanan gimana ya tentang agama ya pakai kerudung tapi laki gimana? enggak lah mendingan tuduh sejauh-jauhnya tapi lakas seribu bakal gak akan cakut ya gitu kan jadi yang tau kalo yang bercadar tuh dengan laki ya? ih itu banyak tuh kayak emang ada juga tuh sempet yang viral tuh kayak waktu itu dia nikah dia pakai cadar pas dibuka gak tau ya bewokan berarti gak terliti gak akan dia pakai cadar kan gak mungkin lu keharap kan itu banyak yang cadar-cadar lu buka-bukain satu kan jangan mungkin ya enggak di Hidup banyak yang cantik-cantik oh iya ya iya gua usah di ga usah ke yang iya lebar gitu ya kita ke komposisinya ya kayak tiap malem minggu aja di komposisinya banyak tuh yang cantik-cantik tuh tapi kan cantik itu kan relatif ya orang lain cantik itu kan relatif gitu belum tentu kan cantik di mata gue dimatanya mas asep belum tentu cantik kayak gitu kalo di mata gue kan yang tank topannya cantik buat gue ya udah gue besok ganti jangan pakai ngenteng top BH aja aduh denger-denger nih ya kan sering nongrong disini dari teman-teman komposisi kayaknya sering ngeramal anak-anak komposisi bisa ngeramal sedikit sedikit sih ngeramal apa tuh masa depan masa depan masa depan nggak bisa diramal karena aku nggak mau mendekati yang mencipta berarti yang diramal masa lalu yang udah dilewat terus dia bisa gini Pai waktu itu tuh pernah ngeramal lewat hari gitu kayak kembun gitu hari-hari lahir tanggal lahir coba dong mau dilamar sama Mas Asep lah Mas Asep nih gue lahir hari Senin mau eh dilamar boleh kalau Mas Asep mau ngelamar eh nggak bisa ngeramal kan ngeramal orang gitu kan ya kelahirannya Senin coba dong aku mau tahu tanggal berapa tanggal 24 di bulannya September perlu kartu nggak nggak usah sama Loren kayaknya kurang redup biar agak tegang sedikit biasanya kalau orang-orang yang tipikal September ini ambisius tuh nggak terlalu ya kan nggak terlalu ambisius dalam percintaan tuh banyak sabar gitu benar sekali saya baik sabar kalau ke cowok kayaknya iya deh tapi kalau perempuan enggak ke cewek iya Oh iya kalau yang yang lebih agresif tuh yang Aries Aries tuh kelahiran April tuh biasanya Oh Mas Asep ya Aries ya Aries ya agresif ya berarti sebelum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh belum 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 bakal berhenti masih terus-terus aja mau apapun itu iya apapun itu kayak di itu di apa eh di tanjang hahaha oh agresif Iya iya otaklah itu lagi mas harus halal dulu baru kita eh tapi kebanyakan nih mas contohnya anak muda sekarang seperti Piki kan enggak harus menikah dulu untuk melawan kebanyakan itu gimana nih coba tolong kasih tau gue ini bawa-bawa jadi agama itu kan membatasi hal-hal yang negatif kan nggak boleh kita lakukan tuh apa itu tapi ini tibuduh prinsip kita apa lu boleh lah nakal gitu kan cuma setelah melakukan kehidupan ini udah pasti ada titik balik kan gimana nantinya lu siap nggak ketika Allah menanyakan sesuatu tentang dosa kita tuh apa yang kita lakukan di sini di dunia siap nggak terima konsepensinya iya 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 nanti sholat tobat deh habis ini gua sumpah tapi pernah ngelihat hantu nggak sih nah karena berhubung tapi tarlo 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 ini kayaknya kalau sambil ngopi enak ya ya kan ya ngopi ya komposisi apa aja nih Pik komposisi kan gini-gini kan banyak orang yang takut sama kopi ya terutama kayak asam lambungnya naik terus apa ya pokoknya yang identik sama bagian-bagian lambung lah gitu gerd-gerd apalah itu gerd-gerd berantakan gitu atau apa gitu kan gue nggak tahu nah di komposisi itu ada ada pilihan-pilihannya di kopinya sendiri kayak ada yang soft buat orang-orang yang punya lambung atau asal mambung kayak gitu kan dan selain kopi juga kita punya yang non coffee juga ya ada cuman kayaknya tema malam ini kan karena kita mau cerita horor ya horor kan identik sama kopi kan ya bener nggak sih mas Asep kopi hitam yang nggak diaduk tuh apa diaduknya ke kiri kopi pahit ya kopi pahit nggak diaduk ya terus ngerokoknya kretek ya gila serem banget ya coba Pak Dian boleh minta kopinya oke minta tolong oke sambil kita tunggu kopinya dateng coba mas Asep ceritain deh yang masalah ngeliat hantu ya ngeliat setan deh kalau waktu itu kan pengalaman jadi jaga malam lah gitu kan ronda kan di kampung oh kayak ronda gitu eh 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 dapet giliran tuh Pak tiga hari lah oh gilirannya ngeliat setannya dapet pas hari itu dapet gitu terus awal-awal awal-awal tuh nyantai lah ngerokok santai dibawah dibawah rasa takut tuh ada dibawah happy aja di coba hilangin gitu kan ada timbul suara suara apa-apa suara apa tuh suara ayam eh itu bukan letan itu maling ayam ayam yang nganakan gitu kan oh iya itu bisa kalau ada ayam punya kuntilanak ya bener gak sih mas Asep di detik apa bener kan kalau udah jam 3 ya bisa nggak usah ngomong kuntilnya begitu kuntil biang ayat apa gitu takutnya kan kuntilanak terus terus pengen nunjukin bahwa dia itu ada gitu kan awalnya tuh nggak percaya hal-hal itu ah iya pasti nah pas tiba-tiba duduk ya kan nggak lama tuh eh apa kata saya tetep cucu ke pohon mangga lah ahah karena mau ngambil mangga nih kayak gitu si kuntil itu lagi lapar awalnya suara doang mbak awalnya suara doang dengan keberanian saya yang sedikit itu saya deket gitu hmm duduk lah si sombuk ini di salah satu batang kayu itu batang pohon lah sambil ketawa disitu saya udah istirahnya ngambil langkah seribu lah ah tapi itu baru sekali ngeliat itu apa pernah lagi kalau suara suara sering gak kalau suara aja kan identiknya kan kejauhin banget kan mas Asep ini kok cuma sekali sekali gak mau lagi lagi dong tapi emang udah emang mas Asep ini emang bisa ngeliat atau emang cuman pada saat itu aja diliatin pada saat itu aja ada kalau ngeliat gak begitu bisa lah tapi kalau merasakan itu ada atau enggaknya bisa ini sini ada gak kalau disini ada lah tapi ada ada disini ada 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 ngomong ngomong kuntilanak ada kuntilan bapak gak sih ada yang bewokan tuh ada pake rok udah itu aja ya itu aja ihh serem juga ya gua juga punya nih pik cerita horor tapi temen ntar aja iya ntar aja di belakang mas Asep mau denger? gak ya? gak usah lah ya harus lah lagi cerita gitu kan oke coba pelai lu ceritain pak apa cerita horor gua iya ke mas Asep siapa tau mas Asep inget lagi oh iya gua pernah nih kayak gitu gua pernah disansarin pikir di lift 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 pernah disansarin gua di lift eh ngomong lift ya anjing gua ada tuh apa tuh gua ada satu kejadian tuh anjing di lift tuh bangsat ada disini nih di rumah sakit kenapa? wah jadi gua satu lift sama mayat kayaknya lu udah ceritanya sama gua tau nih ceritanya gua tau gua satu lift sama mayat itu ada di rumah sakit deket-deket sini itu posisi jam 2 malam gua pengen ngopi turun ke bawah kan gua di lantai 6 tuh bokap gua kan dirawat di lantai 6 gua turun terus kan posisinya gua berdiri kan begini kan nah di lantai 4 itu masuk tuh yang dorongan itu tuh kasur yang dorongan kasur tuh yang kayak kasur-kasur itu yang bed bukan kasur mayat kasur-kasur yang buat orang ngerawat gitu oh iya dia gak dorong begitu kepalanya disini gua nih cuma gak ditutup karena mungkin jam 2 malam kali ya gua diem aja tuh gua mikir gua kayak oh mungkin orang sakit gitu cuma gua pucet ya sekujur badan pucet gitu terus di lantai 4 di lantai 4 kalau gak salah ya di lantai 4 ada ibu-ibu sama bocah pengen turun naik lift ditahan lu sama ininya siapa perawatnya tuh yang cowok gua gede tahan tangan lagi pegang enggak 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 wah kalau ditahan gua tonjok dia udah mati bener tuh kayak kan udah mati anjir gimana ceritanya ya gua tonjok lagi yang mati kan dia hidup itu tandanya iya terus gua dia si perawat ini ngomong gini ibu maaf kita lagi bawa jenazah terus gua posisinya kepalanya disini gua gua di pojok begini terus gua tanya ya mas ini jenazah gua bilang kayak gitu iya ibu itu kagak boleh masuk kenapa gua gak disuruh keluar gua gituin kan terus kata kata masnya lu saya pikir keluarganya lah gua aja di lantai 6 lu naik di lantai 3 eh di lantai 4 kan bego ya aduh anjir kata gua iya itu pensil terami cuman itu dari lantai 4 ke lantai 1 G ya lantai G ya lobby ya lantai lobby lah itu itu berasa 30 lantai tau sumpah lama banget sedikit-sedikit mata gua kebawah macet kayaknya bang enggak enggak eh macet merah kali di lift tapi itu kejadian kocak gua sih anjir aneh serem sih serem ya gimana nangan kencing juga kan pasti kan lumayan lah iya kenapa gua gua ajak ngobrol ah gila gue dia dia melek ayah dikit gua pukul itu bener ampe mati melek aja dia dikit udah mati anjir gua pukul lagi ampe mati kan tadi dia mati suri itu gua pukulin dia ampe mati bener aduh itu kejadian lucu itu iya mas asep tapi mas asep ini tampan banget ya karisma banget iya apa nanya lagi seneng aja sih perawatan ya perawatan juga biasa aja mandi pake sabun gitu mandi lah iya masa lu mandi pake tanah kan gak mungkin kan abu bisa pake ini gak skincare skincare enggak enggak pake skincare enggak ya gua mau pake ada gak sih rekomen biar glowing enggak gua mau ke glow lebih ke glow in the dark gue glow in the dark jadi nyala gitu kalo dimalem digelap gitu kan mas asep gak ini gak yang mau nyanyi apa gitu buat kita coba dong kalo nyanyi lebih ada lebih suka yang ada musiknya aja ga oh karaoke iya eh nanti dateng ya kalo gua ini ya karokean kayaknya selalu dateng lah bang oh iya iya demi kamu lah iya 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 cinta apa itu aduh kesini langsung lo tembus ya bang tembus tembus iya rayuan mautnya mas asep ngeri banget ada gak sih lagi ngedeketin perempuan sekarang saat-saat ini ada temen sekolah sih temen orang sini juga ada namanya jawa ponosomo kurbaliga lah kurbaliga oh kurbaliga kayaknya lagi merapat kesini sih oh mau dateng kesini oh mau dateng kesini wih ditemui ini ini yang terakhir nih yang terakhir yang terakhir mau nikah insya Allah kita doain buat mas asep ya mas asep kalau dapat petunjuknya saya istihara bang wih di sepat tiga malam tuh wih 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 eh gua merinding tuh gua merinding tuh gua merinding jadi itu lagi tuh kayak mas asep pik gua ih gua apa ya apa nanti shalat istiqoro ya shalat istiqoro ntar kita coba karena saya mengalami apa kebuntuan gitu apa lagi yang bisa ngasih saya petunjuk kalau bukan orang yang menciptakan kita gitu nah itu udah mulai-mulai kayak kuasa lagi mutih ya mutih ya enggak sih saya yang oh enggak mutih mutih apa enggak kak, saya ketau kan mutih kan gua enggak tahu enggak mutih ya punya pegangan ya mas asep ya kalau pegangan enggak, guru ada guru ngaji guru ngaji oh jadi basic keluarga emang nyantri semua bang oh santri santri semua tapi kecuali saya karena saya emang dari awalnya tuh dikasih pilihan mau nyantri apa gimana nah saya mintanya beli gitar bang eh nah aku itu kok aneh ya iya aneh saya memang udah suka musik gitu kan tapi bisa main gitar bisa? bisa lumayan enggak jago ya enggak jago ya maksudnya bisa ya sekedar bisa musik yang disukain emang apa sih genre-nya pop contohnya siapa tuh kalau yang pop-pop itu tuh kayak Noah kayak Armada kalau untuk band luar lebih ke OSS wih 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 ngeri ya saya lebih suka lebih suka Noel sama si Noel Chester Bennington oh Chris Benoit enggak suka enggak lah itu ada pengen mesin enggak enggak tahu 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 keluargaannya tuh ada sampai sekarang pun masih ada komunikasi lah saling mengunjungi mas masih ya kadang-kadang main ke basecamp gitu kan berarti kemarin pas karnaval SCTP Lila main Mas Asip kesana? kesana 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 iya pokoknya kesana kalau masih Jawa Barat tuh pasti ada kok kita enggak ketemu sih Mas Asip? kalau untuk kayak pembuktian lah gitu gue itu bener nonton Lila apa enggak ada di Youtube di luar SCTP itu yang aku nonton hmm itu dimana itu waktu itu? itu di BTC Bekasi oh sini ya kemarin kan di Tasik Beritingga enggak datang sama Mas Asip saya datang Mas Asip kalau di Tasik kayaknya enggak kemarin enggak enggak berangkat ya itu yang terakhir ya kemarin tapi ke dapet kabar ada-ada band Langgung nanti aku mau kesana oh kalau dikabarin lagi Lila gitu ya pasti karena di situ tuh ya lumayan lah Bang menghasilkan uang juga buat saya emang dapet ya? dapet lah dapet lah dapet enggak jadi calo tapi kan enggak lah jaman Mas Asip dosa di dunci jarang-jarang menjauh-jauh Bang iya ya saya memang pernah gitu kayak mengalami masa-masa jahirnya itu kan pernah kayak minum apa-apa hal-hal yang tidak kita lakukan tapi kayaknya dalam pikiran saya tuh udah saatnya untuk apa kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia berbuat baik lah setuju 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 fitrah ya ada temen saya juga namanya fitrah mau dikenalinya enggak 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 ada fitrah eh Mas Asip ngerokok nggak? mau ngerokok nggak? boleh rokok nggak nner belongs ngerokoknya ini rokoknya kretek Mas Asip rasa jambut kulutuk masalah apa aja masuk nih jambut kulutuk apa aja masuk emang muka asbak oh iya kan ini asbaknya ini asbaknya ini kretek lo ngepot spy sekarang penyakitan ntar lo udah berhenti ngerokok saya oh iya iya dong gue berhenti apa ya Mungkin sama-sama kayak yang dibilang Mas Asep, gue pengen menjadi wanita yang lebih benar dikit Emang selama ini lu gak benar? Iya benar, maksudnya kayak ngorek, yaudahlah gitu ya Mas Asep? Iya Apa itu, P? Ramal, tadi kan Ramal Simpay ya Coba dong Ramal dia, dia udah tua, manikah-dikah Eh, gak gitu maksudnya, udah gagal juga nih dia Oh, gagal juga, ganteng-ganteng gagal Ganteng Ganteng Tau apa-apa sih gue Coba dong Mas Asep, Ramal gue dong, gue juga pengen di Ramal Harinya apa nih? Harinya aja Harinya gue Selasa Selasa gue Lu tuh sebenernya banyak dicintai orang, gak? Iya lagi, iya lagi Tapi, tapi dia nih Yang gak bersyukur gitu loh Mas Asep Karena gak bersyukur dia cuma stations Gak bisa menempatkan diri aja Anjjjjjjjjjjj Coba dengerin Menempatkan diri ya? Menempatkan diri ya gimana maksudnya? Kerafgunan Jangan terlalu apa? Kerafgunan kalau misalnya berhadapan dengan lawan jenis tuh jangan terlalu over gitu kan bener tuh bener 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 gue bukan over sih lebih ke mungkin karena ke tidak sadar ya lagi tidak sadar ya kita sambil nih minumnya udah dapet eh udah dapet udah dateng coba iya nih kayak kering gitu tapi kayak ini oke coba nih minumnya udah sampe nih coba mas asep nih minumnya coba yang soft yang mana nih kita taruh dulu disini nanti sama-sama milih ya ini kan ada yang strong ada yang medium ada yang soft kalau misalkan lambung yang gak kuat berarti ngambilnya yang soft terus kalau yang yaudah gue mau balance nih kopinya kayak gitu kopi sama susunya mau balance itu ngambil yang medium ada aren ini ada arennya semua oh enggak yang satu aren ini ini coffee latte nih coffee latte pake gula sama Capucino strong 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 yang kalau pekat banget sama coffee medium medium ya medium ya medium oke gue cafe latte kali ya eh Capucino Capucino yang mana yang soft apa yang strong yang soft oke itu coba coba minum dulu mas asep coba kita rasakan minum dulu dikocok dulu mas asep itu yang saya adukin Aduh sama ngocok sama co, emang beda Udah lah co, jangan ntar mak gue nonton, yomelin nih Gimana masaknya rasanya? Masak sih, masak Aritnya gimana aritnya? Ada manis-manisnya, kopinya berasa, pas lah tamparannya Pas ya Coba pengen selera gini Iya lagi Gue ngarap jaya Aduh coba Pai, lu gimana Pai, lu dapet yang apa? Cappuccino soft Yang soft ya, berarti kopinya Standar Yang terlalu, gak terlalu kuat, gue dapet yang strong Ya berasa juga kopinya, aftertaste nya gak terlalu ini Karena mungkin strong jadi bodynya terlalu pekat ya, terlalu kuat Kayaknya drag, lebih ke drag choco sih ini Sama, tadi ada rasa-rasa Apa ya, houseplant nya ya, sweet caramel nya ya Cuman tipis ya, tipis banget sweet caramel nya Iya Gitu Oke lanjut lagi ya mas asep ya Ini dong Munculin, munculin Kita lagi di komposisi soalnya Munculin ini Iya Kalau mau nongkrong tau kan harus dimana gitu Kalau mau nongkrong Tempat paling the best buat kita nongkrong ya Parah Ya mau ngopi kesini Itu punya apa ya Punya apa Yang sendiri gak perlu takut kesepian disini Teman-teman komposisi juga bakal nemenin kalian ngopi bareng gak sih Salah satu nyampai nanti ditemenin Boleh Kalau mau dateng kemari Terus mau ketemu sama empai Bisa kabarin mas asep Atau mau ngobrol-ngobrol sama mas asep nih ya kan Bisa banget Gak iya Apa Apa Mas asep Mas asep kuci ya orangnya Ya Cukup mas Makanya aku nonton Gitu Gitu Bahaya ini Kok gak agresif ya Gue di birahi mas Gini Oh iya mas asep gue pengen nanya dong Mas asep kan sering di komposisi ya Iya Pernah gak Kayak Ngeliat-ngeliat eventnya di komposisi gitu Pernah lah Berarti kan dalam segi apa ya Pandang Sudut pandangnya mas asep sebagai pengunjung lah ya Pengunjung ya Ada gak yang seru eventnya Event-event di komposisi tuh yang menurut mas asep Event yang seru tuh yang Apa namanya Kayak halloween tuh seru Oh besok ini Halloween Besok nih Mau ada apa sih halloween di komposisi Aduh Di komposisi nanti pa ya Tipis-tipis kali Di komposisi nanti ada scary night Halloween ya Cuma nanti ya Nanti Nanti gue Apa namanya Gue Spill Iya Oke Ini kita Gue pengen nanya yang Event-event yang kemarin-kemarin itu loh Gitu Biar ada pembelajaran Buat temen-temen komposisi Event kemarin ya Tapi ngasih aku Tribut Oasis yang paling mantep lah Tribut Oasis? Ya ada Pernah ada loh disini bang Yang mana tuh Gue gak berat Banyak band ya bang Ya lu anak baru ya Yang mana ya Itu bulan kapan ya Masih tahun ini Masih lah Ada Pernah ada pokoknya Yang Yang Iya Yang saya nyanyi lagu Oasis itu Itu kan Wih Nah itu bener kan Mas Asip nyanyi disini Wih keren Potong tapi Gak full Iya gak full Itu Nyanyi apa kue? Itu Terus kayak yang sebelum-sebelumnya Kan ada lagi tuh Habis itu ada lagi Gimana? Biasa aja Enggak sih Lebih seneng kayak DJ-nya bang DJ-nya DJ siapa? DJ-nya siapa kalau gue udah tau mas Asip? DJ Vicky lah Wih DJ Vicky nih Wah Besok kita foto ya Aduh Sama Ngomong-ngomong event nih Pai Ngomong-ngomong event Nanti di tanggal 26 itu Di 26 Ini belan apa sih ya? Oktober Di 26 Oktober itu Kita ada Perayaan Halloween lah ya Perayaan Halloween Judulnya itu Scary Night Nah Di dalam eventnya itu Kita Ada Line up-nya ya Line up-nya ya Line up-nya itu ada Davireps Batalion Dari Batalion itu ada dari Jakarta Terus Cerberus Dari Jakarta juga Ezira Dari Jakarta juga Speakbar karaoke Kalau nggak salah kemarin ini dari Bima Dari Bima apa? Fakfak gitu Uganda ya Uganda ya Pokoknya di sana Terus sama dari Ada turn back up law juga Sendiri Turn back up law Nah Jaget Jaget Nanti itu acara ini Diadain Supportnya itu Kayak roll of musik Radio ruang indie Terus Signature time nih Signature nih Terus Komposisi Di sama CMU Gitu Coba nanti Mas Asep ya Sering-sering lihat Lihat ini Apa Instagramnya Komposisi Instagramnya Komposisi Dicek terus Komposisi 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 Ada 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 Nanti best best kostum Kalau lu mau pakai kostum Kita gak wajibin Kalau emang bener-bener mau pakai kostum Nanti ada best kostum juga Dapat hadiah juga Mas Asep hadiahnya Mas Asep bakal nyanyi lagi berarti Kemungkinan Kalau dikasih ya nyanyi Napa sih Nggak Untuk komposisi Terima Aduh Cuman Ini Pak Kan Gini ya Sebelumnya Maaf ya Mas Asep ya Tidak membatasi diri saya Keren Mas Asep tuh Kakinya kenapa mas Sebenernya dari lahir itu Normal kayak bayi-bayi biasa Cuman pas belajar jalan itu Apa namanya Kayak Nginjek rumput itu kan Beli gitu kan Iya Jadi terbiasa jalan seperti ini Itulah problemnya Oh Jadi karena terbiasa Kaku ya Bukan faktor kecelakaan berarti Bukan Bukan ya Kalau kecelakaan motor Sering Eh Gimana sih kawan sempet Gimana ya Aduh Terus Terus Mas Itu mulai ngerasain itu Di umur berapa mas Pas belajar jalan aja Udah 2-3 tahun Oh 2-3 tahun Akhirnya Terbiasalah kayak gini Berarti emang dari kecil ya mas Asep Pasti kan banyak dong yang ngebully gitu ya Ya udah gak sih Yang Apa Ada sih Cuman Enggak Saya ambil pusing Santai aja gitu ya Santai Dan saya orangnya tidak takut menghadapi kehidupan Ya Gila ya Serem Gila The best banget The best banget Sekarang pengen jadi apa mas Ini Saya pengen Apa namanya Orang yang kayak gimana sih Pengen jadi orang kayak gimana gitu Tentunya berguna bagi orang lain Menghibur juga Jadi orang yang kedatangannya selalu dirindukan oleh teman sahabat Itu semua Keren Kalau yang cerita-cerita ya Mudah-mudahan bisa jadi Penyanyi lah Gila ya Kita doain Dan ini yang Apa Kita doain deh pokoknya yang terbaik ya Pokoknya keren banget parah mas Asep ya Tetap Apa ya tetap Tetap semangat Tetap semangat ya di dunia yang Fana ini Ah jah Fana Merah jambu Aduh Coba dong Mas Asep Kasih pesan-pesan Nah kalau Buat teman-teman kita nih Ya mungkin yang nonton kan Ya sama yang Ibaratnya gini yang Sama kekurangan Iya Kalau untuk yang Sama-sama berkekurangan itu Jangan merasa patah semangat Jangan Jangan Terus jangan Kayak Menghakimi diri gitu kan Ya Gua tuh gak lengkap Gua tuh begini begitu Menyalahkan Tuhan tuh Jangan Tetap jadi diri sendiri Ya Dan apa Tetap Ketika di lingkup Orang yang nanti membuli kita tuh Coba untuk kita bertahan Ya 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 Keren ya Keren Betul Keren banget Ya makanya Tolonglah buat teman-teman gitu kan Jangan ada yang ngebully-ngebully Karena kita juga gak ada yang Mau juga Kita seperti ini gitu kan Saling menghargai Saling menghargai Satu sama lain Sama-sama ciptaannya Iya Gitu kan Lagian emang lu udah keren banget apa Tau Sampai Harus ngebully orang gitu kan Eh gila lu Oke Mas Asep thank you banget nih Udah mampir Tapi tadi lu pik sumpah-sumpah Gue penasaran banget sama suaranya Mas Asep Coba 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 nyanyi dulu dikit aja Coba nyanyi sedikit aja Mas Asep Dengarlah aku Tanya Kita gini-gini pik Suara hati ini memagih namamu Karena separuh aku dirimu Keren 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 Mas Asep keren banget Yang gila banget Mas Asep Parah parah Gue merinding sampe ke belakang-belakang nih Jelas Mas jadi kemas Oke Terima kasih ya Mas Asep ya Udah mampir ke cerita sama kita Mudah-mudahan Sudah mau cerita juga Sukses terus Amin Amin Mas Asep juga sukses terus Dipajangkan umurnya bang Tentunya dipajangkan umurnya bang Amin 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 Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya See you Bye